Kira-kira tahun 1469-1527 ada tokoh yang terkenal namanya Niccolo Machiavelli. Dia seorang diplomat hebat, seorang pemikir filosof. Lalu apa yang terjadi dengan ajaran Machiavelli ini? Kekerasan sebagai alat yang efektif untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Kekerasan dapat dibenarkan jika digunakan untuk tujuan yang lebih besar. Seperti melindungi negara dari ancaman internal maupun eksternal. Menciptakan rasa takut melalui penggunaan kekerasan ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengendalikan rakyat dan musuh. Seorang penguasa harus memilih apakah dia ingin ditakuti atau dicintai. Kalau tidak bisa kedua-duanya, dia akan memilih. Kekerasan mulai beradaptasi dengan teknologi. Lalu apa yang terjadi dengan masyarakat yang dipengaruhi dunia digital? Maka buzzer-bazer ini bisa dipakai untuk memproduksi dan menyebarkan konten puja-puji. Atau kemudian dia juga bisa mengkritik baik lawan maupun kadang-kadang teman. Tentara sebenarnya diorientasikan untuk menghadapi musuh dari luar, bukan dari dalam. Karena posisi dan fungsinya memang untuk mempertahankan negara dari serangan musuh. Demokrasi memang menuntut supermasi sipil, bukan lagi supermasi militer. Itulah kenapa terjadinya reformasi. Aparat penegak hukum dimaksimalkan karena posisi dan fungsinya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan dan anti rasuah, sokok, korupsi, dan sebagainya. Dengan dalai menjaga ketertiban dan menegakkan hukum, aparat sipil ini bisa menundukkan siapa saja. Inilah kemudian yang menjadi catatan apa yang disebut sebagai soft violence. Politik Sandra yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Siapa yang kena ini? Satu, elit politik. Maka ancaman untuk dikasuskan, ditersangkakan, dipidanakan, membuat tidak bisa punya kedaulatan politik untuk menentukan sikap. Kuatan yang paling bawah di dalam pemerintahan seperti kepala desa. Ancaman untuk dikasuskan, ditersangkakan, dan dipidanakan. Yang kedua pengusaha. Ancaman pencabutan izin, tidak mendapatkan proyek, bahkan eh bisnismu gak bener ya. Terkena kriminalisasi. Bagaimana menundukkan sebuah kekuatan. Dan tentu ada kaum profesional, buruh aktivis mahasiswa, dikriminalisasi, didokseng oleh baser, kemudian manipulasi isu oleh opinion leader yang kemudian bisa menggeser. Hanya dengan etik moral dan kecerdasan, kita bisa punya sikap untuk menentukan dan melawan dengan baik-baik. Inilah yang kemudian membuat mereka gentar menghadapi situasi. Masyarakat dianggap sebagai objek politik, tidak lagi menjadi subjek politik. Tak suara dianggap komoditas yang bernilai tinggi saat kontestasi elektoral. Dan kemudian terkenal dengan kalimat wanibiro. Maka apa yang diperlukan? Rasa takut yang efektif adalah yang diimbangi dengan rasa hormat. Bukan rasa takut yang menimbulkan kebencian. Sebab kebencian adalah sumber pemberontakan. Muak dan benci ini akan mengalahkan rasa takut dan berbuat menjadi sebuah perlawanan. Cerita 98 kemudian melahirkan tumbangnya Orde Baru. Maka tugas kita adalah mengawal Indonesia yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!